Saudara ribuan masyarakat Papua adat seluruh Mempago beserta masyarakat Nusantara menggelar aksi dukungan daerah otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua di Kabupaten Mimika, Papua. Dukungan tersebut dilakukan untuk mensejahterahkan rakyat Papua. Dengan berjalan kaki dan membentangkan bendera merah putih sepanjang 200 meter, ribuan warga di Kabupaten Mimika, Papua turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka mendukung otonomi khusus atau daerah otonomi baru DOB Papua Tengah dan pemekaran wilayah Papua. Masa aksi mulai bergerak dari kota Mimika menuju kantor Bupati Mimika sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Setiap perwakilan dari 18 suku di Kabupaten Timika memberikan dukungan kepada pemerintah atas terbentuknya DOB Papua Tengah dengan ibu kotanya di Timika. Tiga poin yang menjadi pernyataan deklarasi kali ini yakni mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat demi terciptanya Papua Damai. Mendorong penyelesaian masalah Papua secara rekonsiliasi dan restitusi menuju Papua yang aman dan mendukung implementasi Undang-Undang OTSUS No. 2 Tahun 2021 dan rencana pemekaran DOB menuju Papua damai dan sejahtera. Dalam hal ini untuk kita kegiatan hari ini menerima dengan semangat masyarakat asli suku agungnya dan suku kamorok, semangat dan gembira untuk menerima kota provinsi Papua Tengah. Sekali lagi koh yang koordinator, segera-segera ini semua mau turun hujan, jadi mohon bapak-bapak atau ibu-ibu yang koordinator Mimika Timur. Dan dengan adanya kehadiran pemekaran provinsi Papua Tengah dari kota di Timur. Saya segera pribadi atas nama orang-orang tua yang mendamungi saya, ulang-bulang, yang ada di prosok, di daerah-daerah pedalaman, yang ada di kompetan Mimika, saya betul-betul secara pribadi sangat mendukung 100%. Aksi dukungan terhadap otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua ini berjalan dengan damai dan aman. Dari Mimika Papua, Tim Liputan melaporkan.